Memperingati 58 tahun tragedi kemanusiaan 1965-1966, Amnesty International Indonesia dan Lola Amaria Production melakukan pemutaran terbatas film Excel dan dialog mengenai nasib para warga negara Indonesia yang terasingkan akibat gejolak politik yang terjadi di Indonesia usai tragedi 1965-1966. Pemutaran terbatas film dokumentar Excel dan gelar wicara yang diadiri sutradara film Excel Lola Amaria, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan pegiat ham lainnya ingin mengingatkan kita mengenai permasalahan warga negara yang tak pernah bisa kembali ke tanah air akibat stigma komunis yang melekat pada diri mereka. Berdurasi 120 menit, film ini menceritakan nasib para Excel dan kehidupan mereka yang penuh dengan intimidasi dan ketakutan pasca tragedi 1965-1966. Dalam sese dialog, Usman Hamid menyampaikan film ini berhasil menggambarkan situasi para Excel yang menetap di negeri orang. Film dokumentar ini menjelaskan kecintaan mereka kepada tanah air dan berharap bisa pulang ke Indonesia. Usman Hamid menegaskan negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memastikan kehidupan yang aman bagi para Excel tragedi 1965-1966. Pemerintah menegaskan kita tidak akan mencabut tapen per nomor 25 itu. Kita juga tidak akan meminta maaf. Itu sekedar ya mungkin bukan sorry, bukan apology, semacam remorse mungkin gitu atau derajatnya lebih rendah gitu sebenarnya gitu. Jadi kayak saya jelas-jelas secara semiaja merampas hak orang lain gitu. Lalu saya bilang, eh sorry, sorry, sorry. Bahkan saya sorry aja nggak bilang gitu. Oh iya ya kalau gitu saya pukul Anda ya atau saya rampas hak Anda. Tapi saya lewat begitu aja. Oke deh nanti gue ganti deh paspornya gitu. Jadi saya ganti deh paspornya gitu. Jadi itu kayak begitu gitu.